Kita akan ditahanan lagi, dekat-dekat. Akhirnya nombor keluarga yang untuk menjemput, setelah itu bisa kembali pulang. Dan untuk prosesnya, untuk prosesnya tetap berjalan. Ini sudah, berkas sudah ada di kejasaan. Ada kejasaan untuk terkait dengan penahanan. Saudari kita, Akulina Jauh, hari ini akan kita proses untuk penangguannya. Desai dengan pengajuan dari penasihat hukum, Saudari Akulina Jauh. Bebaskan! Jadi tinggal menunggu, kabar dulu, dekat. Kami menunggu keluarga, sedangkan saudari sudah ada di ruang restri, tidak ditahanan lagi. Kenapa tidak ditahan? Tinggal nunggu keluarga yang untuk menjemput, setelah itu bisa kembali pulang. Dan untuk prosesnya, untuk prosesnya tetap berjalan. Kepuras Bilu bersama jajaran, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan bersama orang tua masyarakat Kepuras Bilu, dalam hal ini orang tua, keluarga, saudara kita, Akulina Jauh, sebelum saya menanggapi, mari kita petikan semangat perjuangan kita. Merdeka! 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 Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Baik. Terima kasih atas laporan dari Bapak Kepuras Bilu, terkait penangkapan dan kompadiah. Bukan penangkapan ini. Harus ada proses dulu loh. Jangan kita tiba-tiba kita langsung ditangkap. Kalau ucapkan saya ini tidak benar, hadirkan saudara-saudara untuk bersaksi di hadapan Bapak Kepuras Bilu. Sebagai teman-teman, sebagai teman-teman, mengapa demikian? Ini membuat kami bahwa kami menilai. Kami menilai dan kami menduga Bapak Kepuras Bilu tidak profesional dalam proses penangkapan. Saudara kita akunidahu. Kenapa demikian? Ketika kita mau memberikan atau mau melakukan penangkapan terhadap seseorang, harus diberikan surat penangkapan. Loh, kalau penangkapan ini berikan suratnya, berikan untuk siapa? Sama-sama di inilah mata hukum. Apalagi yang dilakukan oleh pihak keamanan. Bapak Kepuras Bilu. Kami minta Bapak Kepuras hari ini menelaskan secara konkrit dan ototik. Karena kami punya data vokasi. Kami hadirkan semua keluarga terkait proses penangkapan itu. Kalau apa yang saya katakan ini tidak benar, hadirkan saudara kami di sini untuk bersaksi terhadap publik. Semangat, teman-teman, hadirkan. Kalau omang saya tidak benar, kenapa seperti itu? Tidak boleh. Harus pakai hati nurani. Jangan pakai yang kita terasa kesia. Kesia, saudara kami. Ingat! Pertanyaan tadi mengenai SOP dan penanganan penangkapan saudara Akulina Daru. Yang pertama, dari kami penyedih, sudah melakukan panggilan dua kali sebagai saksi terhadap saudara Akulina Daru dan dua orang KPPS. Sedangkan posisi KPPS itu adalah tetangga yang bersangkutan. Dalam tiga surat panggilan itu, dari dua hadir, komporatif. Sedangkan saudara Akulina Daru, panggilan pertama tidak hadir. Panggilan kedua, tidak hadir. dibuktikan dengan ekspedisi. Ekspedisi ini adalah siapa yang menerima suat, kami semua ada. Kemudian, karena tidak hadir, yang berikutnya, kita lakukan upaya penyelidikan untuk mencari tahu di mana saudara Akulina Daru. dengan membawa surat perintah membawa. Surat perintah membawa itu bukan berarti kita melakukan penangkapan. Jadi surat perintah membawa itu hanya untuk membawa yang bersangkutan untuk diambil peteraan lain sebagai saksi. Setelah sampai di pores, saudara Akulina Daru diperiksa sebagai saksi pada hari itu. Keesokan harinya, setelah kita lakukan luar perkara setelah melakukan pemiksaan saksi, keesokan harinya baru saudara Akulina Daru diperiksa sebagai tersangka. Dan surat perintah penangkapannya itu setelah saudara Akulina Daru diperiksa sebagai tersangka dan telah diberikan pemberitahuan penangkapan dan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarganya. Jadi ini untuk meluruskan berita simpang siur di media sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Jadi itu yang telah kami lakukan. Jika ada hal yang menurut rekan-rekan kami tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan formil kuhat, silakan, nanti kami akan jawab di gugatan peran-peranilan yang telah dianggungkan oleh kuasa hukum. Mungkin demikian. Terima kasih. Mungkin jangan panjang-panjang. Mohon maaf. Tetap lanjut. Lanjut, 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 lanjut. Tenang, tenang, sabar, sabar. Bapak Kepulores, kami daulat untuk selakukan sholat Jumat. Kami berbicara sama kasat yang menangani masalah ini untuk menunggu Bapak Kepulores hadir kembali. Ini masalah serius. Ini bukan masalah main-main. Masalah surat sampai publik tahu. Bahkan game ini pusat tahu masalah ini. Hari ini game ini pusat akan berat, kita akan kirim surat ke. yang pikirkan bagi game ini. Menutihkan lagi diingkat poli. Saya mau tanggapi soal sulit penangkapan itu. Kita semua ini, kita peduli terhadap hukum. Kita tidak kebal hukum. Hukum adalah pandemi yang tertinggi. Tetapi ingat, semua warga negara di mata hukum semua sama. Yang saya mau tanggapi adalah pada waktu hari abad dan jam berapa surat penangkapan itu diberikan kepada keluarga atau masyarakat untuk proses penangkapan itu. Karena hasil advokasian itu jelas. Nah, ketika beliau dipanggil untuk periksa apa sebagai saksi? Dalam nasi audensi, pertanyaan saja ya.